Intro Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, Dari mana diperolehnya hikmat itu, dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Jakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Perikob Injil hari ini menceritakan bahwa Yesus mudik. Ia pulang ke Nasaret, Tempat dia dibesarkan. Ia berharap agar kedatangannya mendapatkan semputan hangat. Bukan demi dirinya sendiri, Tetapi demi keselamatan mereka. Pada awalnya, Orang-orang Nasaret itu menerimanya, Dan memberinya kesempatan mengajar di rumah ibadat. Semula, Mereka kagum akan keindahan, Kewibawaan, Dan kebenaran pengajaran Yang disampaikan olehnya. Mereka menyadari Ada kuasa Dalam setiap perkataan dan pengajarannya. Namun, Kekaguman itu dengan cepat berubah Menjadi keraguan. Bahkan mereka menolaknya. Penolakan mereka terhadap Yesus Bermula dari Latar belakang Yesus Yang adalah anak Yusuf Yang hanyalah Tukang kayu. Seakan-akan mereka mau berkata Ah masa Seorang anak tukang kayu Bisa mempunyai hikmat seperti itu Dan mempunyai kuasa Mengadakan mujijat-mujijat. Pengenalan mereka terhadap Yesus Sangat dangkal Hanya sebatas Anak Yusuf dan Maria Maka Mereka kecewa Dan Menolak dia Saudara-saudariku terkasih Tindakan penolakan tersebut Merupakan Hal yang banyak terjadi Sebab pada umumnya orang menilai seseorang Berdasarkan Apa yang tampak Seperti Status sosial Status ekonomi Keturunan Relasinya dengan orang berpengaruh Dan lain sebagainya Jarang sekali kita menilai Berdasarkan kualitas pribadi dan potensi seseorang Akibatnya terjadilah Penerimaan atau penolakan Secara tidak masuk akal Misalnya dalam dunia pekerjaan Dimana seseorang diterima atau ditolak Berdasarkan status Berdasarkan agama Berdasarkan relasinya dengan orang dalam Atau Hal lain yang tidak ada hubungan dengan kualitas yang dibutuhkan Dalam pekerjaan tersebut Barangkali kita juga pernah atau sering mengalami hal serupa Seperti yang dialami Yesus Mungkin kita ditolak Karena latar belakang kita yang dianggap tidak pantas Kita direndahkan Diremehkan Bahkan ditolak Karena latar belakang kita dianggap Tidak memenuhi syarat Atau bahkan tidak baik Lalu kita keciwa Dan kehilangan harapan Kita marah Kita menjadi enggan Untuk melakukan yang baik Atau Kita melakukan perlawanan Terhadap mereka yang menolak Di pihak lain Saudara-saudari terkasih Sering juga kita ini Menghambat orang-orang Di sekitar kita Sebenarnya ada banyak orang Yang punya kemampuan hebat Di antara kita Namun sayangnya Sikap kitalah yang justru Menghambat kemampuan mereka Kita masih belum terbiasa Memberikan sikap apresiatif Terhadap sesama yang punya keunggulan Justru sebaliknya Kita malah lebih suka Mencelah Menyepelekan Dan akhirnya justru Menghambat perkembangan orang lain Omongan Dan sikap acu Tak acu kita Justru mematikan potensi Yang ada dalam diri saudara kita Bahkan diantara Anggota keluarga Atau komunitas pun Sikap yang sama Sering terjadi Lebih mudah Bagi kita Mencelah Daripada Mengapresiasi Prestasi sesama Ya saudara-saudari Hal yang sama juga Pernah terjadi Di negeri kita ini Pernah ada orang yang menyebut Presiden Jokowi Blow on Atau lebih kasar lagi Bajingan tolong Mengapa? Tak lain tak bukan Karena latar belakangnya Tidak sesuai dengan harapan mereka Ya sebenarnya Ya sebenarnya ada banyak contoh Orang-orang hebat Yang lain Di negara kita ini Yang justru Malah berkembang Di negara lain Ini disebabkan oleh Adanya sikap Kurang menghargai Dan apresiasi Terhadap kemampuan mereka Bagaimana dengan kita Saudara-saudari Mari kita Menciptakan Suasana positif Di tengah keluarga Komunitas Dan masyarakat kita Kita bangun Sikap apresiatif Di lingkungan kita Dengan sikap ini Yakinlah Kita akan semakin Menjadi pribadi-pribadi Yang bertumbuh Berkembang bersama God bless you Sikap apresiasi Sikap apresiasi